Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5HP dengan kamera yang dapat merekam video hingga resolusi 8K dengan harga termurah di tahun 2023. Akan tapi, sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Poco F2 Pro. Ponsel buatan Xiaomi ini memiliki spesifikasi dan kamera yang sangat oke. Poco F2 Pro memiliki 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa telephoto makro 5MP, lensa ultrawide 13MP, dan depth sensor 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 8K pada 30fps, serta memiliki kamera depan pop-up beresolusi 20MP. Keunggulan lainnya, ponsel ini menggunakan chipset kelas atas Snapdragon 865 5G dengan fabrikasi 7nm Plus yang diperkat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB, dan memiliki internal hingga 256GB, serta sudah menggunakan stomprasi Android 11. Tidak kalah hebat, ponsel ini punya layar yang sangat jernih, terbuat dari panel separa AMOLED 16,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan sudah memiliki pengguna layar koning Gorilla Glass 5. Selain itu, Poco F2 Pro sudah menggunakan pemindah sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4700 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 30W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 63 menit. yang keempat ada Xiaomi Mi 10. Xiaomi Mi 10 Pro 5G Ponsel ini memiliki banyak sekali keunggulan dari segi kamera dan performa yang sangat oke. Xiaomi Mi 10 Pro 5G menggunakan chipset canggih Snapdragon 865 5G dengan fabrikasi 7nm Plus yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memerintah 128GB atau 256GB dan sudah menggunakan stomprasi Android 11. Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP, lensa ultrawide 13MP dan lensa macro 5MP yang mampu merekam video hingga resolusi 8K pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 20MP. Pada bagian layar, menggunakan layar PS LCD selas 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz dan beresolusi Full HD Plus serta sudah memiliki film daerah koning Gorilla Glass 5. Selain itu, Xiaomi Mi 10 Pro 5G sudah menggunakan pemindah sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5.000 mAh ditambah dengan fitur pengisian day cepat 33W. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga ada Xiaomi Mi 10 5G. Ponsel 5 jutaan ini memiliki spesifikasi ponsel kelas atas. Mi 10 5G memiliki layar yang sangat jernih terbuat dari panel Super AMOLED selas 6,67 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD Plus. Pada bagian pemerma, menggunakan chipset canggih Snapdragon 865 5G dengan fabrikasi 7nm Plus yang diperkod dengan 3 pilihan RAM 6GB, 8GB, atau 12GB. Dan memiliki internal hingga 256GB yang sudah menggunakan sistem prasih Android 11. Breli kamera menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP. Lens ultrawide 13MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 8K pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 20MP. Selain itu, ponsel ini sudah menggunakan pembeda sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4.780 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 30W. Yang kedua ada Xiaomi 11T Pro. Ponsel kelas atas ini memiliki segudang keunggulan. Di antaranya sudah menggunakan chipset tertinggi Snapdragon 888 5G dengan fabrikasi 5nm yang memiliki 2 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan memperinternal hingga 256GB serta sudah menggunakan sistem prasih Android 11. Pada bagian kamera juga sangat oke. Xiaomi 11T Pro memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP. lensa ultrawide 8MP dan lensa telephoto makro 5MP. Yang dapat merekam video hingga resolusi HK pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16MP. Keunggulan lainnya, ponsel ini memiliki layar yang sangat jernih terbuat dari panah AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan sudah memiliki pelindung layar koning Gorilla Glass Victus. Selain itu, ponsel ini memiliki pemindah sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 120W yang diklaim mampu terisi penuh dalam waktu 17 menit. Yang pertama ada Samsung Galaxy S2. Ponsel kelas atas dari Samsung ini sangat recommended untuk Anda miliki. Samsung Galaxy S20 Plus memiliki layar yang sangat jernih terbuat dari dynamic AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi 1440x3200 piksel. Pada bagian daur pacunya, menggunakan chipset tertinggi Exynos 990 dengan fabrikasi 7nm plus yang diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 11. Di sisi kamera, menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 12MP yang mampu merekam video yang tidak resolusi 8K pada 24fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 10MP yang juga mampu merekam video yang tidak resolusi 4K pada 60fps. Selain itu, Galaxy S20 Plus menggunakan pemindah sidik jari pada bagian layar dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4500mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 25W. Itu dia 5 HP dengan kamera yang dapat merekam video hingga resolusi 8K dengan harga termurah di tahun 2023. Untung pembelian ada di deskripsi ya guys. Sampai jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.